Hai teman-teman, akhirnya aku dapat surat dari Google AdSense Yeay Alhamdulillah setelah tanggal 16 Maret 2022 Channel ku dimonetize Akhirnya surat dari Google AdSense pun nyampai di rumahku Barusan aku ambil Ya, oke teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah support channel aku Welcome back to Maminiar di New Zealand Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Maminiar di New Zealand Nah teman-teman, hari ini matahari bersinar cerah Aku mau ngajak kalian jalan-jalan keluar rumah Sambil bercerita kenapa aku bisa tinggal dan menetap di New Zealand Nah sekarang adalah pada saat aku buat video ini adalah hari Sabtu ya teman-teman Udaranya sangat cerah banget tapi tetap dingin Jadi aku selalu pakai baju jacket Oke teman-teman, mari kita ikutin jalan-jalan di kota Auckland Nah aku hari ini sebelum pergi mau ngecek dulu mailbox aku Wah ada surat Oh easy bye Aduh ya Wah apa ini Wah dari Google AdSense Untuk siapa ini Maminiar Oke teman-teman Yeay Hai teman-teman, akhirnya aku dapat surat dari Google AdSense Yeay Alhamdulillah setelah tanggal 16 Maret 2022 Channelku dimonetize Akhirnya surat dari Google AdSense pun nyampai di rumahku Barusan aku ambil Barusan aku ambil Ya oke teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah support channel aku Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya Dan buat kalian yang belum kenal siapa aku Aku adalah Mominiar Orang Indonesia asli yang kini tinggal dan menetap di New Zealand Beserta ketiga anakku Ramadava dan Cinta Aku mau ngajak kalian jalan-jalan Sambil kita bercerita pengalaman aku Bagaimana bisa tinggal di New Zealand Karena di video-video buku yang sebelumnya Aku pernah berjanji Di seribu subscriber Aku akan menceritakan pengalaman aku Hingga mendapatkan izin tinggal di New Zealand Dan bagaimana mendapatkan izin tinggal di New Zealand Seperti itu ya teman-teman Mari kita sekarang pergi ya Seneng banget Aku tuh gak nyangka tau hari ini dapat surat ini Alhamdulillah besok idul adha Jika kalian juga gak tau Ini juga pengalaman sekolah Untuk aku Jadi Maka ada pengalaman sekolah Untuk 2 minggu Dan Kami akan kembali sekolah Untuk 10 minggu Dan kemudian sekolah sekolah Jadi ya Kami ada banyak kali untuk buat video sama Mama Dan aku sama Mama Dan jika kalian gak tau Ini juga pengalaman sekolah Untuk aku Iya Sekarang kita ada di area Syri Auckland Syri Dan kita bakal jalan-jalan Ikutin terus Yeay Nah di depan sana itu ada namanya Sky City Tower Itu di sana ya teman-teman Sinta Sinta Halo J kommer Nah Sekarang kita lagi ada di City Center Kita mau jalan-jalan Jadi kalian ikutin aja yuk Ikutin terus Bakal seru Tadaa enak banget udaranya buat jalan disiti tuh paling enak buat jalan ya iya jadi kalau kalian mau ke New Zealand siapkan sepatu yang paling nyaman karena bakal banyak jalan disini disini parkir agak susah kemudian udara juga sangat cerah banget jadi di bulan apapun kalian dateng udaranya tuh udaranya cerah untuk jalan tuh enak banget dan satu hal ya teman-teman New Zealand itu oppositenya dari Eropa jadi saat Eropa Amerika belahan bumi sana lagi summer summer kita tuh disini winter tapi enak udara seperti ini dan New Zealand tuh banyak spot-spot cantik-cantik untuk jalan-jalan kayak pantai-pantai bukit-bukit hiking gitu ya di summer, di winter bisa jadi bener-bener butuh sepatu yang nyaman kalau mau ke New Zealand nah teman-teman sekarang kita lagi ada di suatu tempat breed so much awalnya tuh saya dateng ke New Zealand itu sebagai visa turis ya teman-teman itu sekitar tahun 2002 kemudian saya jalan-jalan di kota ini dan kotanya sungguh sangat indah ya teman-teman waktu itu anak saya baru satu umurnya dua tahun bernama Rama dan saya seneng sejauh mata memandang tuh rumput hijau udaranya juga seget dan saya memutuskan untuk apply izin tinggal di New Zealand secara resmi karena untuk tinggal dan menetap serta bekerja disini itu gak bisa kalau kita hanya menggunakan visa turis karena sangat ketat peraturan disini ya teman-teman betul sekali jadi saya meng-apply-nya itu melalui New Zealand Embassy yang ada di Indonesia di Jakarta saat itu saya apply saya datang ke kedutaan sebelumnya syarat-syaratnya adalah pada saat saya apply tahun 2002 itu syaratnya itu based on point berdasarkan point jadi pengumpulan point gitu kan nah waktu itu point saya masuk berdasarkan dari general skill apa itu general skill general skill itu adalah mulai dari kita kuliah pekerjaan kita semua harus sesuai jadi pada saat itu saya adalah sarjana ekonomi akuntansi kemudian alhamdulillah saya assessment di New Zealand sertifikatnya itu saya di assessment kemudian harus bekerja minimal 10 tahun di bidang yang sama dan pada saat itu lulus kuliah saya kan bekerja di kantor salah satu kantor akuntan gitu ya teman-teman kemudian harus mengikuti yang namanya test IELTS atau bahasa Inggris kalau di Amerika sana kan Tufel ya tapi kalau di Commonwealth itu IELTS kemudian lulus pas lulus test IELTS kemudian assessment semua berkas-berkas kita kemudian login masuk ke kedutaan New Zealand yang ada di Indonesia jadi pada saat itu tahun 2002 ya teman-teman saya apply-nya dari Indonesia setelah saya jalan-jalan ke kota ini dan saya sangat tertarik sungguh indah indah ya dikelilingi lautan cinta semua tinggal disini bahagia bahagia banget ya iya kalau untuk sekolah anak sangat bagus ya teman-teman jadi oke jadi seperti itu secara singkat dan garis besarnya saya bagaimana saya mendapatkan izin tinggal di New Zealand dan regulasi atau peraturan dari imigrasi New Zealand itu setiap tahunnya berubah-rubah gak sama ya teman-teman jadi kalian yang berminat dan tertarik untuk tinggal di New Zealand harus update dan saya sendiri selalu update ya teman-teman 3 bulan kemudian pada saat saya setelah saya apply saya di approve nah setelah di approve saya waktu itu sebagai prinsipal dan partner saya atau bapaknya anak-anak sebagai suppose jadi saya yang main applicantnya nah karena saya main applicant jadi saya diwajibkan untuk masuk ke New Zealand indefinite atau ya entry ke New Zealand kalau enggak izin tinggal yang sudah mereka berikan itu hangus gitu ya teman-teman untuk mendapatkan indefinite itu saya harus menetap di New Zealand kurang lebih kalau enggak salah pada saat itu 168 hari saya enggak gitu ingat tapi kurang dan lebih seperti itu nah pada saat itu saya lagi hamil Dafa 3 bulan jadi kan mau enggak mau Dafa saya bawa karena yang harus indefinite itu adalah prinsipal tapi sebenarnya lebih bagus sekeluarga tapi pada saat itu tidak memungkinkan untuk kita pindah mendadak sekeluarga sementara berdasarkan requirement dari embassy itu begitu di approve kita dikasih waktu sekian bulan kalau enggak angus jadi saya enggak punya pilihan jadi saya harus datang ke New Zealand dalam keadaan hamil 3 bulan saya tunggu sampai hamil 6 bulan 3 bulan kemudian saya berangkat dengan membawa Dafa di dalam perut maka sebab itu Dafa lahir di New Zealand karena kebetulan saya lagi hamil Dafa nah pada saat Dafa lahir itu peraturan yang terjadi pada saat itu adalah anak-anak yang lahir dari orang tua atau ibu yang memiliki izin tinggal atau tidak saat itu langsung citizenship jadi kelahiran Dafa itu Alhamdulillah langsung dia mendapatkan izin keluarga negaraan New Zealand seperti itu ya teman-teman nah setelah melewati indefinite sekian bulan Dafa pun lahir kami pun balik ke Indonesia dan saya kaget ya pas mau bayar apa untuk kelahiran waktu biaya kelahiran maternity dan sebagainya ternyata gratis teman-teman itu benar-benar di luar dari ekspektasi saya itu yang dinamakan keuntungan salah satu keuntungan atau benefit mendapatkan izin tinggal resmi di New Zealand adalah kesehatan kita ditanggung oleh pemerintah dan itu di luar dari ekspektasi saya seperti itu ya teman-teman jadi ada satu pertanyaan dari channel Ram selamat Mama Niar atas pencapaian subscribe-nya semoga semakin bermanfaat untuk orang banyak konten-kontennya amin mau nanya nih Mama Niar apakah dapat lewangan kerja di New Zealand memungkinkan didapatkan melalui online soalnya kalau mau nyari langsung ke sana berat di ongkos iya benar anda benar makasih sebelumnya ya Mama Niar semoga Mama Niar sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rejekinya amin ya robal alamin terima kasih ya buat channel Ram oke pertanyaannya oke teman-teman ini Google AdSense we are so happy Cinta sangat senang karena Cinta adalah bagian dari orang yang mendukung channel Mominiar di New Zealand oke terima kasih Cinta buat kalian yang belum mencapai semangat ya semangat semangat oke apakah dapat lawan tim jadi New Zealand nah seperti ini ya teman-teman isu atau berita yang beredar saat ini yang saya sering baca di berita-berita yang ada di New Zealand khususnya New Zealand ini sedang membutuhkan banyak tenaga kerja sedang membutuhkan banyak tenaga kerja tetapi sesuatu yang sangat berbalik ya sementara untuk kerja di New Zealand itu setahu saya prosesnya sangat sulit sekali karena harus pertama-tama harus memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sering disebut dengan working visa visa iya jadi mungkin mas channel Ram ini harus sering-sering search ya googling cara mencari kerja karena terus terang kalau saya kan taunya saya sudah di sini saya sudah punya izin tinggal nah kalau dari Indonesia sendiri saya rasa mungkin bisa ya anda ya mungkin saja bisa anda mencari kerja di perusahaan yang ada di New Zealand kemudian anda apply kemudian mereka approve kemudian mereka memberikan rekomendasi sponsor sponsorship untuk bekerja mungkin saja bisa tapi kalau datang ke sini bekerja belum ada working visa itu saya rasa agak sulit ya temanku semua saya sambil menjawab banyak pertanyaan ya jadi seperti itu jadi gimana ya saya ngomongnya gimana ya sebenarnya di sini as long as you have working visa it's like easy to get a job you can be anything you want like you can be a chef oke lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan di sini itu ya teman-teman kalau kalian ingin tahu salah satunya itu chef atau juru masak hospitality industry itu sangat berdenyut dan mulai berdenyut saat ini jadi seperti chef atau juru masak kemudian accountant kemudian engineering arsitektur karena sekarang Auckland ini khususnya kota Auckland yang saya tahu ya sedang melakukan pembangunan di mana-mana kemudian yang saya tahu lagi sangat dibutuhkan guru-guru dari berbagai level ya mulai dari penitipan anak apa sih daycare kemudian primary school atau sekolah dasar SMP SMA dan sebagainya guru-guru sangat dibutuhkan ya jadi buat kalian yang ingin bekerja di New Zealand bisalah mencari peluang-peluang itu dan yang pasti kalian harus memenuhi syarat bahasa Inggris ya teman-teman harus lulus ujian bahasa Inggris nah seperti itu nah pertanyaan kedua dari Happy Salu Lemo Channel terima kasih Mas Happy Salu Lemo Channel semangat Mami makin sukses selalu mau nanya nih ya boleh selama menjadi kreator Youtube di New Zealand apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya terima kasih terima kasih juga ya Mas Happy yang paling sulit sebagai seorang konten kreator terus terang adalah ide dan yang paling sulit lagi adalah mengalahkan rasa malas bukan malas sih ya kadang-kadang untuk membagi waktu itu sungguh sangat sulit jadi kadang-kadang mood juga kadang-kadang kesibukan hari-hari yang menggulung jadi kita harus melawan diri kita sendiri melawan rasa malas merawan dan ya jadi tantangannya apa adalah dan tantangan dan kendalanya ada pada diri kita sendiri jadi kalau selagi kita ada kemauan pasti akan mengalir ide-ide untuk membuat konten jadi seperti itu ya Mas Happy apa lagi ya untuk mengatasinya oh oke untuk mengatasinya ya jangan males buat saya ya bener kan yang paling sulit itu ide ya walaupun mungkin banyak sekali yang bisa saya jadikan konten tapi kadang-kadang mood atau ya seperti itulah karena banyaknya tugas hari-hari yang begitu datang dan pergi membuat kita merasa waktu itu gak cukup aja ya gitu ya tau-tau habis oke Mas Happy Salulemo Channel terima kasih untuk pertanyaannya terima kasih lagi untuk yang selalu mendukung saya selama ini lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abdul Rohim Saber Waalaikum Salam selamat ya Momi channelnya maju pesat dan Alhamdulillah sudah di Monet semoga semakin berkembang biar semakin berwarna Momi bisa coba sama bisa collab sama kreator di sana bisa juga upload acara memasak salam sukses terima kasih Mas Abdul Rohim Saber oke ide Anda akan saya pertimbangkan terima kasih ya sekali lagi ya ide yang bagus ide yang sangat bagus kata cinta dan kata Mami oke selanjutnya dari Mbak Desi halo Mbak Desi maaf ya saya baru bisa jawab Desi Sepita Ilyas Assalamualaikum Momi semoga sehat selalu dan semakin sukses Youtube channelnya terima kasih amin amin saya udah nonton konten Momi mengenai kota Queenstown cuma kalau memungkinkan pengen dibahas lebih detail lagi apakah ada perbedaan tinggal di Queenstown dengan di Auckland ada Momi perbedaan terlalu besar insya Allah Alhamdulillah suami dapat kerja di Queenstown sekarang sedang proses pengurusan visa kerjanya terima kasih Momi sebelumnya selamat ya Mami Desi Anda layak dapat bintang oke paling signifikan perbedaannya itu adalah cuaca cuacanya di Queenstown itu like way way more colder Queenstown is surrounded by a mountain so like in winter it's more like cold and there's like snow and stuff whereas Auckland is surrounded by like a sea and there's no snow so like less cold dan kalau tinggal itu lebih ke cost ya Queenstown costnya jauh lebih biaya hidupnya sangat mahal jadi biaya hidup di kota Queenstown itu sangat mahal dibanding kota-kota lainnya mengapa karena itu adalah kota wisata tujuan wisata tujuan wisata seperti di Bali kan pasti di Bali lebih mahal Queenstown itu juga sangat kecil tapi sangat indah sangat indah mbak Desi beruntung banget karena kota Queenstown itu dikelilingi oleh gunung-gunung dan di tengah-tengahnya itu ada danau dan satu hal lagi bedanya Queenstown dan Auckland untuk cuaca jadi pada saat winter mungkin kalau di Auckland hanya dingin aja tapi anginnya tidak kencang dan tidak turun salju tapi kalau di Queenstown itu turun salju dan sangat dingin sampai minus derajat udaranya jadi seperti itu ya ada lagi yang mau ditanyain adalah kalau ada yang ditanyain lagi boleh ya boleh add IG saya DM Niar NR NZ nanti saya tulis di kolom deskripsi lanjut adalah Alit Arnawa Channel semangat bunda berbagai informasi lewat konten kreator seputaran tinggal di New Zealand salam dari Bali berbagi informasi lewat konten oke informasi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah New Zealand sudah membuka lowongan maksud saya New Zealand sudah membuka border turis internasional jadi per 1 Juli kemarin turis-turis dari luar negeri sudah bisa masuk ke New Zealand sudah bisa datang berkunjung ke New Zealand silahkan yang mau datang untuk pertanyaan berikutnya nanti saya mungkin di beberapa konten berikutnya saya akan live ya jadi kalian bisa bertanya langsung nanti saya bisa atur waktunya dimana kan New Zealand itu waktunya maju 5 jam dari Indonesia nanti saya akan atur supaya pas di Indonesia pada jam-jam yang masih di siang sayangnya yang bergadang ya demi demi kalian oke terima kasih ya Bli Alit sukses buat ternak sapinya ya cinta sehai tuh Bli Alit halo Bli Alit kemudian dari Anandia K oke halo Anandia K semoga monetisasinya dilancarkan ya mominiar oh iya mau nanya nih oke boleh sebelumnya tinggal di mana Indonesia atau di negara mana dan gimana rasanya tinggal di New Zealand terima kasih salam dari Indonesia walaikumsalam jadi sebelumnya saya tinggal di Indonesia dan saya adalah orang Indonesia asli dari Jawa Barat orang tua saya dan saya lahir di Kalimantan Barat dan masa kecil saya banyak dihabiskan di Sumatera khususnya di kota Bengkulu kemudian sebelum kita ke New Zealand kita tinggal di daerah Cibubur ya sebelum saya ke New Zealand saya itu tinggal di kota wisata Cibubur ya teman-teman nah Jakarta Timur iya kota wisata Cibubur itu masuknya ke Bogor gimana sih rasanya tinggal di New Zealand wah saya gak bisa menggambarkan yang pasti saya hanya bisa berkata saya sangat bersyukur bisa membesarkan anak-anak di masa remaja mereka di kota atau negara yang sangat indah ini karena alamnya ini sangat-sangat cinta bisa ceritain gimana rasanya tinggal di New Zealand coba cinta ceritain sendiri deh New Zealand it's so so beautiful they're really peaceful sangat damai ya sangat damai suasannya enak it's very calming dan untuk pelajar atau belajar di New Zealand itu sangat tepat ya Cinta senang sekolah di sini ya I love it here ya pokoknya kita bersyukur aja ya Cinta dimanapun berada tapi yang pasti itu adalah tanah Allah dan yang sangat-sangat bersyukurnya lagi masa remaja Cinta bisa dihabiskan di New Zealand dan artinya bisa menikmati setiap helah napas itu segar ya are you happy living here ya sangat bahagia sekali jadi buat Ananda Kay seperti itu ya indah sekali tinggal di sini karena bebas polusi yang pasti yang saya rasain dan tenang banget dan ya sejuk kotanya walaupun dia summer dia tetap sejuk karena New Zealand ini negaranya berdekatan dengan kutub jadi walaupun summer dia tetap sejuk seperti itu dan satu hal yang saya sangat senang dengan New Zealand di sini tuh gak ada ular gak ada binatang melatang gak ada buaya apalagi buaya darat tuh gak ada kali ya bener-bener saya serius di sini gak ada ular pernah ditemukan ular ternyata ular itu terbawa dari kontainer dari Australia masuk ke dalam barang-barang kontainer dan sudah dikembalikan ke Australia atau bagaimana saya gak ngerti yang pasti di sini tidak ada ular jadi karena habitat ular gak bisa tinggal di sini iya karena terlalu dingin ya mereka gak akan bisa bertahan hidup seperti itu apalagi cinta apalagi yang mau diceritain experience-nya it's really fun it's really nice and the people in here are very nice iya orang-orang di sini sangat ramah ya teman-teman itu saya akuin banget deh they're very welcome iya mereka sangat ramah tidak rasis karena di sini adalah negara ham hak azazi manusia seperti itu ya teman-teman jadi kalau untuk membesarkan anak sekolah anak di sini saya rasa boleh dijadikan salah satu pilihan ya teman-teman saya gak bilang New Zealand itu lebih bagus dari manapun tapi buat pengalaman saya pribadi saya merasa sangat nyaman tinggal di sini seperti itu what's next what's next nah teman-teman saya rasa untuk vlog saya hari ini cukup sampai di sini mungkin kita nanti akan ada in live supaya kalian semua bisa langsung bertanya dan Mami Niar menjawab terima kasih buat kalian yang sudah support channel saya selama ini saya haturkan berjuta-juta terima kasih buat teman-teman yang berada dimanapun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mami Niar di New Zealand see you in the next video okay let's check it out Mami Niar Mami Niar di New Zealand Coco Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uaih